Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Nurhana Syukriah Dari kelas 2 PTK 1 Jurusan Teknik Komputer Semester 2 Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Amik Mitragama Bapak dosen pengampu mata kuliah ini Adalah Bapak Budi Satria Eskom Mkom Hari ini saya akan menjelaskan tentang Simulasi Counter Up 7 Segment Menggunakan software Proteus Pertama-tama mari kita ketahui Terlebih dahulu apa itu Counter Up 7 Segment Dan komponen lain-lainnya Counter Up 7 Segment berfungsi sebagai Untuk jam digital Untuk papan skor pada olahraga Untuk kalkulator Untuk tulisan pada gerbang tol Dan lain-lain Yang kedua adalah Integrated Circuit atau IC Adalah suatu komponen elektronik Yang terbuat dari bahan semi konduktor Dimana IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor Yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian yang berbentuk chip kecil IC yang digunakan pada rangkaian ini adalah IC4026 Yang ketiga adalah Pulse Digunakan untuk menghasilkan berbagai sinyal input berulang untuk analisis analog Yang keempat adalah VCC atau Power dan Ground VCC atau Power adalah pin yang harus disambung ke tegangan positif Sedangkan Ground adalah pin yang harus disambung ke tegangan negatif Baiklah, di video kali ini saya akan merangkai Counter up 7 segment kesatuan, puluhan, dan ratusan Pertama kita buka aplikasi Proteus Setelah dibuka, silahkan klik New Project atau Schematic Capture Selanjutnya kita harus mencari komponen-komponen yang diperlukan Untuk mencarinya, kita tinggal klik kanan Place component from libraries Atau yang lebih mudahnya, klik component mode Dan tinggal klik tombol yang bertuliskan P Selanjutnya kita akan memasukkan nama-nama komponen yang diperlukan Yang pertama, Counter up 7 segment Yang kedua, IC4026 Yang ketiga, Pulse Pulse bisa didapatkan di menu generator mode Dan yang terakhir adalah Ground dan VCC atau Power Yang bisa dicari di menu Terminals mode Setelah semua komponen didapat, sekarang akan kita rangkai Untuk menentukan kecepatan counter Kita bisa mengklik Pulse generator 2 kali Dan ubah angka pada frekuensi tergantung kecepatan yang diinginkan Semakin tinggi frekuensi, semakin cepat angka pada counter berjalan Di sini saya memasukkan 5Hz saja Dan agar counter up 7 segmentnya bisa berjalan Naikkan initial voltage-nya sebesar 5V atau lebih Baiklah, setelah dirangkai Mari kita tes dengan mengklik tombol play yang berada di pojok kiri bawah ini Untuk membuat menjadi puluhan Kita tinggal copy paste rangkaian yang pertama Namun hilangkan Pulse yang tersambung di clock Atau pin 1 di IC Setelah itu, sambungkan dari pin 5 rangkaian sebelumnya Ke pin 1 rangkaian yang baru Untuk membuatnya menjadi ratusan Caranya juga sama Cara kerja dari counter 7 segment itu adalah Counter up 7 segment itu terdiri dari Angka 8 yang terbagi dari A, B, C, D, E, F, dan G Untuk membentuk angka 0 Yang menyala adalah A, B, C, D, E, dan F Untuk membentuk angka 1 Yang menyala adalah B, dan C Untuk membentuk angka 2 Yang menyala adalah B, D, E, dan G Untuk membentuk angka 3 Yang menyala adalah A, B, C, D, dan G Untuk membentuk angka 4 Yang menyala adalah B, C, F, dan G Untuk membentuk angka 5 Yang menyala adalah A, C, D, F, dan G Untuk membentuk angka 6 Yang menyala adalah A, C, D, E, F, dan G Untuk membentuk angka 7 Yang menyala adalah A, B, dan C Untuk membentuk angka 8 Yang menyala adalah A, B, C, D, E, F, dan G Untuk membentuk angka 9 Yang menyala adalah A, B, C, D, F, dan G Baiklah semuanya sampai disini dulu untuk video hari ini Apabila ada salah ucap atau perbuatan mohon dimaafkan Video ini dibuat hanya untuk kepentingan edukasi Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh